Halo Halo semuanya selamat malam selamat datang saya pada malam hari ini saya kembali saya disibukkan dengan berbagai pekerjaan yang kemudian membuat saya harus meninggalkan saya punya untuk live kembali di YouTube ya malam ini ya justru kita suka ngobrol-ngobrol santai kalau ada yang masuk silahkan ya tapi saya mau menyampaikan mulai akan kembali untuk live di YouTube ya Hai mencoba untuk menshiring kembali pengetahuan pengalaman maupun memberikan komentar-komentar terhadap video-video miring yang seringkali menjelekan ya menjelekan atau memberikan berita-berita hoax terkait gereja katolik Oke siap Bang saya akan sharing Hai tunggu bentar hai 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 Oke itu Bang ya kita kembali lift Bagaimana suaranya sudah bagus atau bagaimana mungkin bisa dikomen kalau suara sudah bagus karena yang tadi saya coba pakai laptop yang satu tapi kurang bagus hasilnya yang tadi ya saya sekarang coba ganti laptop Hai semoga sudah baik-baik Oke suara sudah dengar baik ini saya gunakan studio-studio sederhananya sepunya lihat di belakang singkat kurang bagus pemandangan bagian belakang ini Oke siap Selamat datang Bang Gea Selamat malam Korpus Kristi Wow luar biasa ini lanjut dulu ya selama ini sekali lagi saya sampaikan sampai saya ada disibukan dengan berbagai kegiatan lain apalagi ketika saya sekarang mulai ya karena pandemi sekarang sulit cari kerjaan saya buat kerjaan yang ya yang kreatif-kreatif untuk menambah penghasilan sedikit sedikit nah makanya mulai hari ini saya berpikir lagi apalagi sekarang libur ya apa yang bisa buat maka saya klip ya kembali YouTube Nah apa yang menjadi air terdasar untuk channel saya semacam yang sudah-sudah dilihat sebelumnya ya tentu untuk iman Katolik ya kita kita bukan untuk menyerang atau apa tapi kita untuk memberikan penjelasan-penjelasan sedikit ya sesuai yang kita bisa ketika ada orang yang ingin bertanya atau ingin ngobrol santai tentang iman Katolik tentu saya tidak bisa berjalan sendiri bersama teman-teman yang lainnya nah pada malam ini juga saya sama-sama sampaikan bahwa beberapa hari kedepan mungkin besok atau tidak lusa kalau tidak hari minggu saya akan memberikan komentar terhadap suatu video yang balik lagi kita hoax ya berita hoax terkait nah santo paus yohanes polis kedua seti tahu teman-teman yang lain sudah pernah dengar itu Bang ya sudah pernah nonton yang itu ada berita hoax baru Bang iya apa itu kita bahas sama-sama kurkus siap-siap itu itu yang berita hoax baru bilang santo yohanes polis kedua itu menjadi semangin sudah lama tapi dikemas dalam itu di channel yang lain channel dari channel muslim Bang kembali lagi channel muslim ini channel muslim itu memberikan bapak 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 polis kedua itu menjadi mualam dan itu banyak sekali kemengaburan-kemengaburan yang ada di dalam situ tentu dengan kembali lagi metode cucuk meologinya itu dihidupkan apalagi kalau bukan tidak cukup meologinya Bang ya pernah dengar itu ah apa namanya channel apa nama channelnya itu cahaya al-hidayah Oh mungkin saya pernah tanggapi juga sepertinya Pak Korpus di di channel Degias official juga ada tapi mungkin mereka re-upload lagi dengan channel-channel lain begitu Pak Korpus Iya benar malek itu Ahmad Sri Paus ya benar itu itu barusan videonya barusan di upload satu bulan yang lalu tanggal 16 Maret 18 Maret diunggah di channelnya saya juga kaget ya ketika saya punya saudara suks ini pertama saya dengar di lewat apa namanya lewat Facebooknya ketika buka Facebook di tiba muncul yang itu Oh kok ini yang baru lagi Hai apa yang lama tapi dikemas dalam bentuk gaya baru ya berita hoaxnya kemudian di upload dan Wow dalam satu bulan sudah 1,8 juta Hai itu bagaimana untuk menanggapi itu dan tentu kita sebagai orang katolik tentu kita harus apa namanya apa yang menjadi atas kita dalam bermedia sosial Hai ketika membawa nama nama gereja pasti membawa menjaga nama nama gereja juga ya kapan mau live lagi Bang ya bagaimana kapan mau live lagi Bang oke ya meskipun ini hari-hari libur ini tapi saya ada pekerjaan-pekerjaan kecil ya makanya juga saya masih belum live mungkin saya tanggapi ya tadi ya yang sudah dibuka oleh korpus ya ya tadi yang disampaikan oleh korpus itu memang benar ya ada suatu tindakan penyebaran hoax yang tidak benar bagaimana seorang paus yang pada tahun 2005 2005 sudah meninggal kok bisa-bisanya mungkin di dalam kubur atau mereka punya mesin waktu kok bisa-bisanya pindah begitu nah ini kan salah satu pembodohan publik salah satu tindakan yang bisa dikatakan tindakan yang tidak bermoral begitu menyebarkan video yang tidak benar bahkan kadang-kadang mereka menyebut itu paus johanes paulus kedua atau paus johanes kedua atau paus fransiskus atau paus benedictus dan kadang-kadang tertukar itu gambar-gambar paus itu mereka buat nah ini menurut saya sih salah satu kecacatan karena yang menyebarkan itu dia tidak menyadari bahwa yang dia sebarkan itu adalah salah juga yang menonton tidak menyadari bahwa yang dia tonton adalah salah maka saya katakan selain pembodohan publik itu juga salah satu kecatatan secara intelektual sehingga yang menyebarkan video-video semacam-semacam itu ya perlu dipertanyakan situasi kejiwaannya juga ya kenapa bangga gitu dengan cara-cara berdusta gitu kan justru dari situ kalau kita memutar balik pemikiran bahwa mereka betapa bangganya kepada seorang paus itu betapa bangganya kepada seorang paus maka mereka sangat berharap supaya dia mengikuti mereka itu sebenarnya salah satu indikasi bahwa mereka tidak mempunyai jati diri dan tidak percaya diri dengan apa yang mereka miliki atau yang mereka yakini itu bagi saya sih menyedihkan sekali begitu dulu ke korpus oke terima kasih bangga ya memang apa yang dikatakan bangga tadi itu benar ya sangat menyedihkan sekali ya apa namanya mereka kadang-kadang kalau yang saya melihat itu mencari view mencari penonton menghidupkan channel dengan cara-cara yang tidak jujur ya walaupun sering ditanggati tapi memang mereka tahu mereka gayanya gaya semacam seorang apa namanya seorang pedagang lah mencari market karena mereka tahu ini market yang bagus apalagi menyebut nama paus coba dibayangkan dalam satu bulan saja dia punya penontonnya sudah mencapai 1,8 juta itu luar biasa sekali oke sebelum lanjut ya siapa dulu bang versus omnivora ini bang siapa salam bang selamat malam karol sayang oke oke bang karol ya dilanjutkan dulu tadi saya mempersiapkan curhatan saya atau pengalaman saya oke oke ya itu memang saya juga dulu pernah di dalam salah satu akun facebook saya ya salah itu saya sering juga menanggapi-menanggapi mereka ya tapi ya kasih saja ya untuk mencari uangkah atau apa tapi dengan cara yang tidak jujur kalau tidak saya harusnya kan untuk jujur lah itu lebih bagus karena saya rasa kemanusiaan itu lebih baik lebih di atas daripada kalau kita mencari kekayaan atau mencari view atau mencari ketenaran karena saya lihat mencatat tanpa paus walaupun dengan cara-cara yang bohong dengan sistem cocok mengologi itu tapi itulah cara mereka apakah kita harus ikut mereka tentu juga tidak ya bahkan banyak saya sudah tulis itu banyak-banyak kesalahan dalam dalam apa tuh dalam videonya tapi itu sebenarnya mau pembahasanya itu bukan ini malam ini malam saya hanya mencoba menggunakan laptop untuk live di youtube ya mungkin bang ada mau sihir sesuatu saya masukkan ya apa namanya share screen ya ya terima kasih ya ini kita karena tadi saya baca diskusi santai di luar jadi saya pikir saya bisa santai juga mengungkapkan mengungkapkan ya sama seperti menanggapi tadi atau menandai menindaklanjuti hoax tentang mendiam almarhum seripaus ya almarhum almarhum seripaus yang di apa di fitnah katakanlah ya dengan berita-berita yang tidak benar ya kalau tadi dikatakan terkait konten apa semuanya ya diskusi menangkala saya terus terang mengalami baru-baru ini dalam diskusi mengalami ya biasanya diawali dengan mengatakan diskusi santai dan lain sebagainya tapi ya sebenarnya di ketika dikatakan mau diskusi santai saya sudah was-was saya sudah siap untuk suatu pertanyaan yang harus teriap juga untuk pertanyaan yang bisa jadi harus saya akui berat untuk saya jawab secara ilmiah meskipun meyakini tetapi memang rada sulit menjelaskan iman apa yang kita imani dijelaskan kepada orang yang saya tahu pertanyaannya bukan untuk mengetahui memahami memaklumi iman saya tetapi hanya untuk mengolok-olok iman saya saya ditanyai tentang siapa yang saya sembah siapa yang saya sembah dan seterusnya itu nah saya karena pertanyaan saya sudah membaca arah diskusi itu maka saya tidak mau digiring dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya seperti tadi saya katakan framing dan mau lebih mau mengolok-olok bukan mau memaklumi atau bukan mau memahami sebagaimana saya mengimani ya namanya mengimani iman kita kan berbeda tapi kalau ditanya mau ditanya ya kita bisa menjelaskan sesuai yang kita imani dan penanya sang penanya ya cukup ya memahami tidak perlu mengejar untuk dikatakan mengerti atau dikatakan apa ya dikatakan logis ya jelas ada bagian yang tidak bisa logis menurut pemahaman yang bertanya kalau sebelum waktu itu saya ditanya siapa yang saya sembah ke arah saya sudah tahu itu arah mana maka saya menaruh bingkai mengerucutkan jawaban saya dari Yohanes 14 ayat 12 A saya berangkat dari situ jadi Yesus itu adalah yang saya percaya percaya kepada Yesus apa arti percaya kepadanya percaya kepada Yesus dari Yohanes 14 ayat 12 A itu adalah melakukan juga pekerjaan pekerjaan Yesus ada kata juga ini saya pahami kata juga berarti kalau juga berarti bukan semua bukan semua pekerjaan Yesus harus kita lakukan sama persis namanya Yesus Mesias dan kita hanya manusia lemah dengan keterbatasan yang banyak luar biasa tidak mampu berlaku seperti Yesus 100% tapi apa kata Yesus untuk percaya kepadanya ada juga itulah bagian kedua melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada itu nah ini satu yang di luar mainstream luar biasa pemahaman ini sebenarnya melakukan pekerjaan pekerjaan yang lebih besar berarti percaya kepada Yesus sekurang-kurangnya mengandung dua arti disini melakukan pekerjaan pekerjaan juga bahkan juga melakukan yang lebih besar dari itu nah itu yang pertama saya percaya dengan Yesus itu konsekuensinya untuk percaya kepada Yesus dan yang kedua jawaban saya dua ya percaya kepada Yesus dan mengasihi Yesus Yohanes 14 ayat 15 jikalau kamu mengasihi aku kamu akan menuruti segala perintahku berarti mengasihi Yesus menuruti segala perintahku nah menuruti segala perintah juga ini satu yang ya harus dalam keterbatasan saya meskipun mau berusaha sempurna tapi tetap ada hal-hal yang tidak mampu saya patuhi lah harus saya akui itu apa arti mengasihi Yesus apa arti menuruti perintahnya apa saja perintahnya itulah dalam Yohanes 15 ayat 17 contohnya satu ini jadi perintah Yesus itu kasihi kasihilah seorang akan yang lain nah itu makna yang saya tahu saya jumpai dalam Yohanes ya dalam Dalil kalau diskusi selalu dikejar soal Dalil maka saya menyiapkan Dalil nah Yohanes 15 saya 17 ya mengasihi mengasihi orang lain itu perintah perintah juga ada ada berapa perintah ini sejauh yang saya sejauh yang saya jejaki saya pahami sejauh yang saya ingatlah kesannya mengasihi seorang akan yang lain itu perintah berikut perintah dalam Lukas 22 ayat 19 itu tentang perjamuan akhir perbuatlah ini menjadi kenangan peringatan akan aku jadi ini juga perintah Yesus untuk kalau kita dalam apa itu ekaristi juga ya perjamuan perjamuan Yesus perjamuan terakhir ya jadi ini pengalaman atau ini jawaban saya ketika itu saya sudah menyiapkan jawaban sebelumnya dan ya saya selalu bersandar berpedoman pada apa yang saya siapkan dalil-dalil yang saya saya siapkan yang saya pahami dan dalam diskusi saya sudah ya sebagaimana saya simak diskusi-diskusi yang lain peserta-peserta diskusi yang lain ya saya melihat bagaimana melompat-lompatnya suatu pertanyaan bagaimana pertanyaan yang satu di framing dengan makna yang berbeda jawaban diberikan jawaban atas pertanyaan itu lalu di framing dengan makna yang aneh-aneh jadi ini pengalaman saya dimana ketika orang menanyakan siapa yang saya sembah karena saya tahu bahwa pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan yang arahnya kemana-mana meskipun jawaban runut sekalipun logis sekalipun saya nantinya bisa saya berikan tetapi saya berikan berdasarkan prinsip sekurang-kurangnya prinsip pribadi saya bahwa Yesus adalah pribadi Yesus adalah yang saya percaya dan saya mengasihi dia dua jawaban saya percaya kepada Yesus dan kasihi Yesus dan dari dua jawaban itu memang ada penjelasan penjelasan lebih lanjut ya konsekuensi-konsekuensi logis apa itu kalau percaya itu bagaimana dan kalau mengasihi Yesus itu bagaimana kelanjutannya jadi itu ya pengalaman saya bagaimana berlanjut itu diskusi dan ya karena tidak apa saya rasa tidak kondusif maka diskusi tersebut ya tidak lanjut dengan saya mereka sendiri yang berdiskusi dengan framing-framing yang yang mereka sukai saya memilih untuk diam dan menyerahkan kepada netizen ya itu pengalaman saya terima kasih boleh di stop saya saya bisa stop ya stop sendiri oke terima kasih bang omnivora ya memang semacam apa yang memang bilang tadi tentu kalau orang yang membuka diskusi apalagi bertanya tentang kepercayaan tentang iman apa yang orang percaya pasti ada pertanyaan lanjutkan mereka dari mereka arah yang mereka jelaskan arah yang mereka buat untuk kita yang masuk dalam diskusi pasti tahu kalau dengan menggunakan framing-framing dengan menggunakan istilah siapa punya itu ya eko bang ekokun tadi pakai logika lompat-lompat kemudian memang ya itu juga susah memang agak sulit sehingga kita juga kadang memiliki kejawaban secara logis pun ya orang sudah punya suatu apa namanya sistem pemikiran ya memang sudah begitu agak sulit juga bukan dalam arti memang tidak bisa dirubah pasti bisa terubah tetapi memang mereka punya tujuan afel memang bukan untuk itu oke sebelum kita lanjut kita masuk salam dulu bang serafin salam bang ya selamat malam salam salam selamat malam oke ini bang ini ya ke dalam sebelumnya saya hanya sampai bang ini malam sebelumnya saya mau tidak live tapi karena saya mencoba menggunakan laptop selama ini karena ada kesibukan banyak kesibukan makanya saya pencanel sudah hampir 4 bulan saya tidak tidak live lagi mulai malam ini saya mulai pelan-pelan lagi mau live lagi hidupkan lagi ya batalkan lagi iman katolik melalui akun youtube saya makanya judul ini malam hanya ngobrol santai-santai saja apapun yang mau kita ngobrol secara khusus karena ini adalah channel katolik pasti kita ngomong tentang iman lah ngomong tentang perjalanan iman lah pengalaman yang kita lihat dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya pada kristus begitu bang oke baik kalau bertaga ya ya lanjut bang lanjut silakan bang boleh saja dari pengalaman dari pengamatan yang boleh saja jadi topiknya ini ini ngobrol santai gitu ya ya kita mau aku mau sering mau mau bahas-bahas apa ya kalau kita lihat coba yang 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 enak lah memang tadi awal tadi saya sempat itu tadi bilang ya salah satu alasan juga saya kenapa mau kembali live juga karena beberapa hari yang lalu ketika saya buka di facebook di video-video di facebook itu ada muncul satu video yang kembali membuat suatu narasi yang sebenarnya inti videonya sama tapi menggunakan dikemas dengan cara yang baru bahasa yang baru intinya sama mengenai bapak paus yohanes paulus kedua ya almarhum santu paus yohanes paulus kedua yang bilang jadi bola ya makanya saya pikir saya harus tanggapi lagi ini apalagi sekarang kan waktu libur mungkin ya mungkin waktu yang bagus buat saya saya akan sekarang saya juga mau jualan juga bisa kerjaan lain lain bisa ya sudah waktu libur sudah maka sepikir saya gunakan waktu induk masih menanggapi membuat konten-konten lagi untuk menanggapi fleming fleming ya ya oke saya mau kalau tanggupan daya ini mau cerita sedikit mau cerita sedikit nih yang ini baru beberapa hari ini baru beberapa hari baru 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 seminggu yang lalu kan saya disini kan suka membaca buku maksudnya itu membaca buku ya di luar iman kita juga lah misalnya kayak hadis gitu kan aku paling suka koleksi itu disini ya bukan koleksi aja biasanya suka membaca juga kan disini kan ada satu toko itu tokonya toko toko muslim semua sih buku-bukunya buku muslim semua nah jadi aku aku kesana aku carilah bukunya pertama aku dapatnya buku tafsir al-turan yang pertama aku dapat setelah aku dapat lalu aku baca lah aku berubah ini laku bukunya aku baca ya yang cuman dari buku ini kurangnya cuman naftirnya itu diperkata jadi saya kurang bagus kalau kalau cuman perkata aja akhirnya saya pas besoknya saya kesana lagi saya nyari lagi bukunya tapi tau-taunya tukang tokonya nanya kok kenapa abang suka banget baca-baca buku dari islam saya bilang begini nah lalu aku jawab aku bilang begini ya namanya ilmu pengetahuan ya kita harus cari tahu juga lalu dia tanya di film ini iyo bang kamu masuk islam aja ini bagus loh di islam bagus saya bilang begini wah langsung ini apalah aku tanggapi ya yang benar aja bagusnya dimana langsung kita diskusirlah disitu kita diskusirlah disitu terus aku nanya kalau menurut mbak itu kan cewek kan yang pas aku ngobrol sama dia itu cewek aku nanya mbak emang menurut mbak itu dimana yang bagusnya mbak terus dia bilang begini wah kalau di islam itu emang bagus kita bisa belajar moral yang baik bisa saling menghargai orang lain terus aku bilang begini kalau itu sebuah orang pasti punya kalau namanya agama pasti bisa ya pasti mengajarkan yang kebaikan juga sama sama juga di afi juga sama mengajarkan untuk menunjukkan tapi yang diajarkan kebaikan itu kan menurut dari konsep yaitu konsep kemanusiaan kalau kita kalau kita sesama manusia itu pasti kita harus saling mengasihi jadi kalau mbak yang kalau menurut mbak itu kan itu konsepnya konsep kemanusiaan kalau saya konsepnya beda nah ya ya itu cuman aku cuman 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 gumpan-gumpan aja ya tau-taunya jarang ngomong juga dia bilang begini emangnya yang apa yang baik di Kristen saya bilang begini ya kalau mbak kalau kalau mbak belum membaca ya mbak gak akan gak akan tahu ya membagikan buah ini ini saya perumpamakan atau ini saya gambarkan kamu kalau kamu melihat buah ini atau ya contohnya buah mangga lah kamu tahu bahwa buah mangga itu manis atau asam gitu ya kalau kamu belum pernah nyoba ya belum tentu kamu bisa mengetahui bahwa bahwa itu rasanya asam atau manis lalu dibilang ya pasti kita harus makan dulu nah sama dengan ini kalau kamu hanya bisa melihat dari dari luar ya kamu gak bakal kalian tahu perhentis itu seperti apa lalu lalu banyak penasaran untuk dia nanti lalu kenapa kalau kita dengar itu katanya Nabi Isa itu kenapa dijadiin Tuhan waduh ini makin panas di pertanyaannya kalau aku bilang begini oke baik tapi aku merisik merasih dulu banyak tanya tanya itu pengen mau tahu atau cuma sekitar cuma sekitar karena mendengar di luar bahwa itu sebagai kelimat olok-olokan nah berarti saya bisa jelasin tapi cuman ya cuma sekitar karis besar nah lalu jawab lagi jadi bilang ini kalau aku pengen tahu banget oke baik yaudah tapi saya masih pakai lantasan ini apa saya ngutipenya dari Injil Yohanes satu babsat ini babsat lain satu nah padahal aku suruh dia buka lah ini tetap suci lewat hape kan aku buka coba kamu buka Injil ini nah terus dia buka keluar pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah ini pas setelah dia membaca tanya kalimat yang kamu bacakan itu ya kalau yang saya dapatkan itu ya jadi firman Allah itu adalah Allah oke baik kalau kamu bilang firman Allah firman Allah itu adalah Allah maka dunia ini diciptakan oleh siapa lalu dia bilang lalu dia bilang oleh Allah dengan apanya dengan firmanya lalu dia kalau di kalau di saya juga ya benar maksudnya simbanya bilang kalau di saya agama Islam juga ya pasti dari firman Allah ya kalau di saya yang dulu dulu firman Allah itu karena Allah itu adalah roh nah jadi kita belum belum bisa melihat gimana gimana Allah itu seperti apa apakah itu Allah itu kejam apakah Allah itu maha kasih atau maha pengaih tapi kita belum tahu dari jamannya Bapak Abraham cuma bisa memfirman kenanya lalu pada jamannya Musa setelah ini 2000 tahun kemudian firman Allah itu turun ke bumi dan menjadi manusia nah dan manusia itu yang namanya kalau dalam bahasa kalau dalam kuranmu itu namanya bisa masih lalu sembahnya bingung lo kok bisa lo kok bisa bisa jadi manusia terus aku jawab karena manusia berbuat dosa maka yang harus menembus itu harus manusia karena zaman dahulu masih masih zamannya Bapak Abraham masih zamannya Musa jadi kalau manusia berdosa harus berkurban nah itu kurbannya domba tapi domba yang harus yang harus murni domba jantannya harus murni karena makin dosa makin kurban dan kurban itu gak bisa menghabis dosa manusia yang seluruh dunia ini maka Allah sendirilah yang turun yang bisa menghabis dosa itu cuma Allah kalau kita manusia gak bisa menghabis dosa cuma Allah yang bisa menghabis dosa nah itu dengan cara apa dan firman itu masih lalu dia dia bilang berarti tidak diciptakan ya waduh makin panjang makin panjang dia tanya kan kalau kita manusia ini yaitu diciptakan dari maksudnya udah ada bagaimana kalau kita manusia saya kan diciptakan dari apa dari tanah jadi dari tanah itu kan udah ada materinya udah ada jadi kita manusia itu dari diciptakan dari yang sudah ada kalau firman Allah dari mana diciptakannya lalu sembahnya masih bingung saya gak tahu oke saya kasih saya kasih gambaran lagi ini ini cuma gambaran apakah suara kamu saat kamu bicara ini apakah suara kamu bisa diciptakan lagi dia bilang gak bisa karena itu suara karena itu suara saya sendiri berarti yang itu gambaran mirip dengan Allah seperti itu karena firman Allah itu gak bisa diciptakan karena firman Allah itu ya itu kekal dia kekal dia adalah awal dan akhir jadi kekal itu dia gak mungkin bisa menciptakan firman sendiri lalu firman sendiri sendiri berarti Allah ini ada berapa dua berarti apakah kamu percaya Allah dua enggak yaudah berarti sama barulah dari situ dia bilang dia paham oh tapi Nabi yang setelah Nabi Muhammad saya bilang begini kalau menghargai kamu menganggap Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad kami menghargai karena itu Nabi Muhammad kamu sendiri yang menganggap itu Nabi Muhammad tapi kalau di kami itu pengkenapan Muhammad ya setel terus 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 nanya lagi itu kan ada 25 berarti Nabi terakhir dengan Nabi Muhammad ya kamu yang kami menghargai untuk untuk kamu aja bangsa Arab itu kami bisa terima bahwa itu Nabi itu hanya khusus untuk bangsa Arab untuk seluruh bangsa manusia di dunia ini berarti bukan karena terakhir ke dalam diri Yesus tidak ada lagi Nabi-Nabi lain yang mungkin yang mungkin ini aja dulu ya oke sekian Rafim ya memang pengalaman bangsa Rafim tadi dalam pengalaman halo halo terdengar suara saya halo iya terdengar oke ya pengalaman memang dalam perjumpaan halo halo bang siap terdengar dalam perjumpaan dengan yang lain pasti kita akan menemukan hal-hal seperti itu ya saya juga sering ya karena di di daerah saya juga banyak teman-teman teman-teman yang muslim tetapi karena konteks di Bila Flores itu kan tidak sering ngomong tentang iman dulu juga ada guru-guru yang dari Jawa yang mengajari sekolah-sekolah yang kerjasama dan industri yang dulu kan tidak ngomong tentang iman tetapi dalam perjumpaan pasti selalu ada pertanyaan pasti selalu ada apa namanya untuk saling menggali saling memahami tetapi tetap semacam yang Pak Bambang Nuslina bilang tentu semacam Bambang bilang juga tadi kita tidak bisa memaksakan apa yang menjadi pemahaman kita ke orang lain biarkanlah Tuhan yang bekerja supaya orang bisa mengikuti kita yang penting tidak menembak hoax saja oke sebelum kelanjut ke yang lain saya sabar dulu Pak Ahmad Selipaus halo salam Ahmad Selipaus salam bang aduh oke ya karena mungkin Pak Ahmad Selipaus ini masih sibuk gimana saya komentar tadi abang apa bang lagi ya halo bang masih mute ini bang Atau bang on the phone aja oh ya Pak Ahmad ini ada oke Pak Ahmad salam Pak Ahmad Pak Ahmad salam sepertinya Pak Ahmad lagi terkesima lagi terkesima kayaknya oke oke semoga lebih terawih ya kemungkinan begitu mungkin saya tanggapi dulu ya korpus ya oke silahkan 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 ya ya tadi juga pengalaman dari Pak Serafin itu sungguh ini ya sungguh bagus sekali ya untuk dicontoh dalam hal ia menjawab sesuatu yang dipertanyakan oleh orang lain gitu ya kemudian yang perlu saya sampaikan adalah bahwa apa namanya penyebaran-penyebaran berita huak semacam itu sebenarnya patut kita sayangkan ya atau juga pertanyaan-pertanyaan yang menyuduh menyudutkan itu itu juga sebenarnya salah satu cerminan wajah masyarakat di Indonesia contoh contoh tadi tentang berita-berita huaks itu masyarakat di Indonesia itu sebagian besar itu langsung percaya tidak ada cross check lagi tidak ada mencoba mencari tahu dulu tidak ada jarang sekali lalu tentang pertanyaan-pertanyaan tadi yang disampaikan kepada Pak Serafin juga memang agak-agak membingungkan ya Bapak-Bapak ya karena sejak kecil ya nah mereka itu kan biasanya sudah dilatih untuk apa namanya itu untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang iman iman kristiani lah tentunya jadi kenapa saya bisa mengatakan seperti itu saya seringkali menemukan anak-anak kecil yang masih ya bisa dikatakan mereka masih usia sangat kecil tapi mereka sudah memperguncingkan ya memperguncingkan atau sedang membicarakan tentang iman kristiani ya bahkan ada ya ada yang saya saksikan langsung gitu ya apa dia ngobrol kepada temannya dia bilang itu yang namanya itu itu loh dia dia agama ini loh jangan berteman sama dia ini ini juga menurut saya adalah salah satu pendidikan yang buruk yang ada di Indonesia bagaimana tidak mengajarkan yang namanya bagaimana bersaudara bersahabat dengan dengan orang orang-orang yang berbeda keyakinan beda iman sehingga sejak kecil sudah dibentuk pola pikirnya bahwa yang berbeda itu ya harus diserang gitu harus dinyatakan sesuatu yang kita tidak setuju dengan dengan kelompok itu gitu baik itu dengan cara yang baik atau dengan cara menuduh seperti yang dijelaskan oleh Pak Serafin tadi kembali ke apa namanya berita yang tersebar di Youtube memang tadi saya juga melihat ya ada di TikTok juga disebarkan itu video itu dan ternyata yang menanggapi tadi itu saya lihat orang Katolik ya dia masukkan ke Youtube lalu dia berkata begini waduh ini anak TK di sekolah Katolik saja ketawa melihat ini nah itu tadi saya saya baca sedikit tadi apa yang ditulis dalam TikTok itu hanya saja kita sayangkan ya bahwa penyebaran huaks itu ternyata masif ya dan yang perlu dipertanyakan selanjutnya adalah benarkah Tuhan yang Maha Kuasa menyukai atau memberikan tempat di surga orang-orang yang menyebarkan hoaks bukankah kebohongan itu dusta itu salah satu dosa juga nah tetapi di Indonesia itu malah dianggap biasa saja meskipun mereka di mimbar sana di mimbar sini dan di mana-mana berbicara soal dosa nah terkait dengan mereka menuduh paus tingga agama paus akhirnya bertobat dan lain-lain mendapat hidayah dan lain-lain itu semua kebohongan besar itu semua kebohongan besar kalau mereka menyinggung paus Yohannes Paulus kedua tahun 2005 sudah wafat beliau itu kasihan beliau itu yang sudah wafat di dalam kuburan disebut-sebut sudah hijrah dan lebih kasihan lagi yang membuat kebohongan itu membodohi begitu banyak orang di medsos youtube ini maka pesan saya pada teman-teman yang di yang berbeda itu berhentilah stoplah untuk menyebarkan pembodohan publik itu lebih baik kamu bicarakan tentang kehebatan tokoh-tokoh di keyakinanmu daripada kamu mengangkat tokoh katolik tetapi kamu menyebarkan fitnah dan kebohongan itu justru orang akan penasaran dan akan mencari tahu dan dengan demikian mereka akan menemukan bahwa itu ternyata kebohongan bisa jadi nanti umatmu malah pindah ke katolik orang-orang yang kritis pasti tahu ini kok kebohongan saja disetujui itu kan nah itu itu yang perlu diperhatikan gitu ya nah bagi teman-teman kawan-kawan juga apologet katolik dan orang katolik juga diminta juga supaya kritis juga gitu ya mudah ya seperti yang dilakukan oleh Pak Serafin saya kira itu sangat bagus memberi penjelasan sederhana semua alam semesta ini diciptakan melalui firman tanpa firman tidak ada sesuatu yang akan terjadi artinya apa firman itu firman Allah itu sangat penting dan firman Allah itu adalah Allah sendiri itu satu kesatuan yang tak terpisah Allah tidak pernah terpisah dengan firmannya begitu juga firmannya dengan Allah tidak pernah terpisah sehingga kalau memisahkan Allah dan firmannya itu artinya sama dengan membagi-bagi Allah justru dalam keyakinan kekatolikan itu jelas ya bahwa firman Allah itu ya segala sesuatu tercipta karena firman melalui firman dan oleh firman artinya apa tidak bisa dipisahkan dengan Allah sendiri firman itu sehingga hakikatnya sama yaitu ilahi dan pada suatu waktu dia berinkarnasi menjadi manusia firman itu dan di dalam firman itulah diciptakan segala sesuatu sebelumnya sebelum dia datang sebelum zaman nabi-nabi seperti Ibrani menyinggung soal itu bahwa pada zaman dahulu Allah mengutus nabi-nabinya pada zaman akhir ia mengutus firmannya atau yang disebut juga anaknya yang tunggal supaya di dalam anaknya itulah semua orang diselamatkan dan sangat jelas bagaimana Yesus membaharui ajaran-ajaran Taurat misalnya dalam Matius 5 misalnya Bapak Ibu baca di situ tidak ada satu nabi pun yang pernah merubah-rubah hal itu siapa Yesus kenapa dia bisa membuat pembaharuan terhadap kitab suci dan ajaran Taurat itu jelas karena dia adalah Tuhan makanya dia bisa begitu kalau dia hanya manusia saja tidak mungkin bisa begitu masih banyak hal-hal lain yang bisa menunjukkan hakikat keilahian Kristus sebagai firman Allah itu maka tidak ada keraguan bagi saya sendiri dan saya harap bagi orang Katolik manapun berada dimanapun berada tidak ada keraguan tentang Kristus itu beliau itu adalah seorang tokoh istorisitas dan seorang tokoh teologis seorang tokoh ilahi itu sangat jelas tidak perlu diragukan bahkan fakta-fakta di luar kekristina dokumen-dokumen sejarah menyatakan kebenaran itu jadi tidak perlu kita ragukan entah itu kelahirannya wafatnya sengsaranya kebangkitannya mau ada banyak orang yang ngomong kemudian begini-begitu itu mereka baru ada kemudian dan kita harus tahu sejak awal sudah ada kebohongan-kebohongan itu tentang Kristus itu bahkan ketika dia bangkit saja ada persengkokolan yang bersepakat untuk nanti kamu cerita saja bahwa dia tidak dibangkitkan dia dicuri ini saya kasih uang kamu jadi artinya apa justru saya secara pribadi Bapak Ibu saya sangat meyakini iman saya kepada Kristus itu karena dia benar-benar nyata dibanding yang muncul kemudian yang seolah-olah merasa diri paling benar seolah-olah diri sudah mendapat wahyu ilahi yang benar ketika di crosscheck ternyata dalam tulisan-tulisan dong yang diambil dari apokrif-apokrif diambil disitu sudah jelas kenapa harus kita ikuti apokrif yang adalah suatu tulisan-tulisan yang diragukan kebenarannya kenapa kita tidak mengikuti apa yang diajarkan diwariskan para rasul ini sangat penting kita harus bangga dengan iman kita demikian korpus Christi silahkan oke terima kasih bang ya benar bang memang kita harus bangga dengan iman justru kalau kita bangga dengan iman kita sendiri itu disitulah kita mau menghidup iman kita sebacam satu apa rasul yakobus bilang apa iman dari iman itulah kita apa iman tanpa perbuatan iman dan perbuatan itu saja jalan semestinya begitu ya soal tadi tentang Tuhan Yesus Yesus itu ya dari sering bang surafin apakah ala kealahan Yesus itu kok Yesus itu bisa jadi manusia Tuhan misalnya ya bisa lah ala itu kan maha kuasa kalau kita pakai pemahaman kita manusia memang sulit ya kalau manusia jadi Tuhan memang tidak bisa tetapi kalau Tuhan jadi manusia apakah bisa bisa karena Tuhan itu maha kuasa dia bisa mau menjadi apapun yang menjadi kehendaknya memenciptakan dunia saja dengan sabdanya saja bisa ala itu maha besar ala itu maha kuasa sehingga teologinya tidak bisa teologi terbawah harus teologinya terkat atas karena ala mempunyai cinta yang besar terhadap manusia makanya dia mau menjadi manusia mau menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia itu saja poinnya itulah kenapa Tuhan Yesus harus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita itu poinnya kenapa Tuhan Yesus harus turun ke dunia supaya karya keselamatan yang sudah diwartakan oleh para nabi semacam bilang tadi untuk membaharui mempertegas ajaran-ajaran yang sudah dibawa oleh para nabi supaya kembali kembali kepada ala itu yang sudah manusia yang sudah rusak sudah jatuh ke dalam dosa yang harus ala sendiri yang yang datang yang melalui pribadi kedua dari hitungan maha kudus itu oke terima kasih bang oke saya kembali ke bang omnivore gimana bang tanggapannya bang atau ada sering pengalaman baru waktu itu mengapa berhenti juga saya menjawab dan saya tidak melanjutkan diskusi itu karena memang pertanyaannya ya kan sudah mau beralih yang penanya sudah satu orang sudah karena sudah biasa diskusi dengan saya dia sudah mengarahkan pengalaman saya ke praktik saya sendiri pengalaman saya praktik saya sebagai orang yang mau praktisi vegan dia menanyakan dalil dan saya sudah mau menjelaskan 1 korintus 6 ayat 12 1 korintus 6 ayat 12 ada di tadi 1 korintus 6 ayat 12 segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna coba 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 tes lagi setelah tes mumpung mumpung apa ini latihan share screen mau ditampilkan bisa atau juga saya baca tampilannya ini 1 korintus 6 ayat 12 segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna segala sesuatu hal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhambak oleh apapun oleh sesuatu apapun ketika saya membawakan dalil ini orangnya, kawannya melompat pada siapa yang tulis kerintus apakah Paulus salah satu dari kedua belas murid apakah Paulus salah satu dari murid-murid Yesus murid-murid langsung Yesus ketika itu saya memang sudah harus menyerah saja model diskusi seperti ini lompat ke sana, lompat ke mari yang satu sudah mengajak saya diskusi sesuai dengan praktek hidup saya yang lain balik lagi ke siapa Paulus itu mengapa Paulus itu begitu dimusuhi padahal dalil-dalilnya itu ya memang banyak lah ya tidak itu dengan Quran jelas dan namanya namanya apa ya Pak namanya Rasul Rasul Yesus ya bedalah ajaran dan tulisannya dengan pemahaman atau prinsip sesudah jauh sesudahnya kurang lebih 5, 6, 7 abad sesudah sudah masehi nah ke saat itu jadi seketika itu saya sudah berhenti dan lebih berharap jadi kali berikut itu diskusinya lebih apa ya lebih lebih kondusif lah jadi itu cara diskusi yang melompat-lompat itu topiknya melompat-lompat pertanyaannya lompat-lompat itu memang ya terkesan ya memang saya ya tidak begitu sabaran orang yang bukan orang yang sabaran juga dengan model seperti itu diskusi demikian memang sangat terasa bagaimana arah arah diskusi demikian memang menang-menangan dan olok-olokan arahnya sama seperti hoax itu yang memang olok-olokan ya itu pengalaman saya juga oke terima kasih tiba-tiba ini masuk baru ini ada yang masuk baru saya kenal salam jumpa salam jumpa bang apostolik tv salam salve ya usah oke salve salam salam jumpa oke omong apa enak ini ya ini kita ngobrol ngobrol santai saja bang oh sama iya tadi aja ya mengenai kenapa rasul paulus dibeci ya oke ya kalau bertanggap itu juga boleh menurut saya sih ya itu udah nubuatan dari Tuhan ke rasul paulus ya kan Tuhan bilang paulus kan dibeci gitu baik sekali kan sampai sekarang paulus dibeci gitu saya bingung dia mereka mau beci paulus dari mana ya padahal kita mereka sendiri jadi dan sumber-sumber mereka enggak membenci rasul paulus sama sekali nah makanya saya bilang kadang-kadang mereka ini melebihi Tuhan ya gitu suara yang enggak membenci tapi mereka membenci gitu jadi wajarlah mereka ya kan mereka itu gini aja deh kan Adam di kitab mereka itu itu kan tobatnya diterima tapi tetap diusir dari surga itu bagaimana apalagi kita apalagi orang-orang Adam kan dosanya cuman apa sih cuman makan buah itu dua buah full di doang dia bertobat lalu tobatnya diterima gitu loh tapi tetap diusir dari surga malahan itu bagaimana bisa begitu dan yang kalau orang-orang di bumi ini yang bukan Nabi Adam itu bagaimana nasibnya belum tentu atau obat obat itu diterima apa enggak kalau diterima apakah masuk surga gitu soalnya Adam aja obat diterima diusir dari surga gitu jangan cuman satu doang makan buah itu doang gitu nah kalau mengenai perdebatan dengan mereka ya saya kita nih sebenarnya umat katolik atau mereka tidak bisa mendebat kita gitu karena apapun yang mereka katakan kita kan pacuan magisterium gitu enggak asal tafsir kalau mereka asal tafsir ya gitu tapi kita enggak bisa nyalain mereka juga bang asal tafsir soalnya mereka tafsir juga ada ayatnya gitu ada dasarnya mereka menafsir gitu nah kalau kita kan ada magisterium jadi kita ini beriman secara fakta apa yang dilihat oleh para rasul dan pengalaman para rasul kepada Tuhan Yesus gitu kalau asal-asal tafsir seperti itu kan hanya maaf itu hanya teori saja gitu bisa salah bisa benar gitu dan kita juga enggak bisa nyalain wanes malah jadi dilema kalau hanya sholat skriptura gitu wanes juga ada dasarnya juga mereka ngomong soal dari sholat skriptura gitu makanya penting sekali kita beriman secara fakta gitu jangan teori kayak kita ini katolik kan kita beriman secara fakta apa yang para rasul lihat apa yang para rasul rasakan sama Tuhan Yesus tidak mungkin kami percaya sama tafsir-tafsir yang lain yang baru sekarang abad 16 abad grafet tidak mungkin kita percaya itu karena kita ada magisterium dan ajaran itu adalah kuasa mengajar dari Tuhan Yesus sendiri kepada para rasul nah kita contoh ini wanita ya kan ada wanita Maria Magdalena yang melihat kebangkitan Tuhan Yesus tapi tidak boleh menyentuh Tuhan Yesus dan harus memberitakan ke para rasul dulu ke kebangkitannya itu kan sudah melegaskan bahwa dasar dari ajaran itu dari para rasul bukan yang lain-lain kalau saya sih ngobrol begitu aja bang Portus Christi ya silahkan memang benar bang itu menjadi fondasi dasar ajaran iman kita sebagai orang katolik ada kitab suci tapi bukan hanya kitab suci saja ada dan juga tradisi suci nah karena kita berima secara fakta ketika itu saling melengkapi betul ya faktanya itu ya dari tradisi suci itu lah kenapa kita percaya karena ada ya istilahnya istilahnya boleh dibilang untuk mereka di mereka kan ada istilahnya sanat-sanat kita punya itu di tradisi suci suci itu lah dari para rasul dilanjutkan sesi pengajaran itu kepada para penerus-penerusnya yang kemudian dalam gereja katolik dan silahkan suksesi apostolik itulah yang kita hidupnya sekarang jadi bukan hanya sekedar tapi kita suci saja sehingga kita punya penafsiran juga tidak bisa kita sembaharan saja tapi sesuai dengan konteks sejarah sesuai dengan tradisi gereja dan bagi setiap gereja sendiri ajarannya benar dalam gereja ya kan soal hanya ya kalau hanya tafsir-tafsir saja tiap orang kalau kita hanya bersumah pikir suci dan kita hanya tafsir saja saya ada bang apostolik mungkin bisa jadi beda karena hanya teori itu pak iya bukan fakta ya begitu lah gak ada objek ya gitu loh gak ada objek ya yang diteorikan gitu loh iya bergawang-gawang aja ya oke pak silahkan oke sekarang sekarang saya ke bang bangunifola tadi sudah ya bang Stavine silahkan tanggapannya mungkin atau iya bang Stavine oke baik ini saya mau lanjutin seperti yang tadi itu tapi yang ini ada salah ada salah satu pertanyaan lagi tuh yang yang ditujukan kepada saya waktu itu dia bilang begini Nabi Adam itu adalah beragama Islam dan saya bilang begini wah ini berarti dapat ajaran dari usat mereka itu kenapa ya karena itu sering kita dengar itu katanya lalu aku jawarkan lah aku bilang begini kalau melurus sejarah kalau melurus kalau kita mau jujur dengan sejarah ya itu gak ada agama di semenjak penciptaan awal itu gak ada agama jadi manusia itu gak ada agama kalau agama itu hanya hanya dibuat oleh manusia dibuat oleh manusia supaya mempercaya bahwa adanya Tuhan tapi kalau kita mau kalau kita mau jauh dari sejarah lagi itu muncul abad ke-6 kalau munculnya munculnya di abad ke-6 kalau kita mau lihat kalau kita mau lihat di kanjeng Nabi Muhammad ya itu sebelum sebelum munculnya Islam ya itu Nabi Muhammad itu dulu pernah Kristen pernah Kristen juga lalu dia kaget dia bilang begini kok bisa lalu dalam hati saya bilang begini wah berarti ini belum pernah di makanya kagetan gitu makanya kagetan aku bilang kamu tau gak Nabi Muhammad itu dulu menikahnya sama siapa dulu nah dengan Siti Hadija mereka mereka diberkati oleh seorang oleh seorang pendeta juga lalu sebuahnya kagetan dia bilang kok bisa iya kamu belum baca kalau kamu baca pasti kamu akan ketahui kamu akan dapat itu kalau gak salah itu di hari sekalian ada lalu dia bilang begini enggak si banyak bilang enggak soalnya kalau Nabi Adam itu ada dia beragama Islam di Adam itu nah lalu aku bilang begini kalau seandainya agama Islam itu muncul paling awal lalu kenapa harus ada Nabi Muhammad yang memunculkan akan disiram lagi di abad ke-6 sangat jauh sekali itu jaraknya itu sangat-sangatlah jauh itu jaraknya lalu lalu sebagi bilang begini kalau soal seperti ini saya kurang yakin juga soalnya kalau di dalam di dalam kurat saya itu mengatakan begitu bahwa agama yang pertama kali ada di dunia ini agama Islam nah ya itu jadi peker juga buat saya pas waktu saya bilang begini kalau kamu punya waktu lagi kamu bisa datang ke saya dan kita bisa berdialog lagi asalkan kamu bawa Al-Quran ada saya bawa datang datang saya semua pas waktu itu emang dibilang begitu sih tapi gak tahu kalau mungkin mungkin bisa mungkin akan datang lagi lalu yang kedua dia aku dan nanya lagi dia bilang begini kok kalian kok gak ada puasanya nah itu tentang hal puasa lagi dia bilang begitu terus saya bilang begini kalau kami puasa itu kami tidak menempatkan diri kami seperti seperti orang puasa lalu terus kalau kamu puasa kamu makan gak ya kalau iya harus saya jelasin bilangnya gini kalau aku bilang begini kalau kita kalau kita puasa kalau kamu kalau kamu lihat puasa hanya untuk karena kalau kamu puasa karena mau gak mau makan itu artinya bukan puasa kalau kamu mau puasa tapi karena kamu dalam pikiranmu bilang kalau puasa itu gak makan berarti sama aja kamu bukan puasa itu namanya kalau itu menurut ajaran saya itu dalam ajaran saya yang Kristen Katolik tapi kalau menurut kalau menurutnya kamu kalau menurutnya mbak ya itu kita ya mungkin beda pemahaman mungkin bagi mbak kalau puasa itu ya harus menahan lapar ya itu salah satunya kamu gak boleh makan berarti itu berhubungan dengan makanan kamu puasa karena berhubungan dengan makanan itu pertama kamu berhubungan dengan makanan contohnya kalau kamu kamu melihat saudaramu atau melihat teman-teman di sekitarmu gak puasa pasti kamu tegur kamu bilang begini kok kamu gak puasa itu artinya kamu puasa itu karena makanan bukan karena kamu pengen berhubungan lalu sumpahnya nanya ya dia bilang begini ya kalau kita puasa ya emang harus harus menyiapkan diri kita itu harus besi badan kita harus 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 terjauhi dari semua kotoran ya lalu aku bilang begini lalu aku tanggapi lagi ya sebenarnya begini ya kalau itu menurut pemahaman bahwa itu benar ya kami menghargai juga kami itu silahkan monggo kami ya itu gak jadi masalah bagi kami nah tadi bagi kami bagi dalam hajaran kisah katolik yang satu itu kalau puasa itu bukan berhubungan dengan makanan puasa itu artinya kita itu pengen bertobat pengen kembali lagi yang dulunya kita kita berdosa dengan kita dengan kita berpuasa itu bukan berarti kita gak mau makan nah bukan tapi kalau kita punya kalau kita kalau dalam pikiran kita bahwa kita puasa itu hanya untuk mengurangi makanan berarti itu bukan puasa karena apa kamu punya kamu itu puasa kita pengen untuk mengurangi makanan bukan pengen puasa untuk bertobat lalu ya lalu ya kalau kita kalau berhubungan dengan badan atau bahwa kamu kamu salah ngomong atau kamu kamu lagi lagi dapat tiba-tiba kamu patahkan puasa atau kamu lagi mungkin mungkin kamu gak salah diri tiba-tiba kamu minum terus kamu patah ya itu ya mungkin itu mungkin itu menurut pemahaman kamu ya kami kalau itu kami gak bisa ya ini kami gak bisa mengatakan semua itu salah karena itu menurut kamu tapi bagi kami ya seperti tadi kami puasa itu bukan berhubungan dengan hal seperti itu jadi yang kami yang dalam puasa kami itu ya kami harus betul-betul menyiapkan diri kami bahwa saya ini seorang berdosa karena itu ada dalam lantasannya juga karena dalam dalam arkitip juga mengatakan begitu bahwa kalau kamu berpuasa kamu jangan berlaku seperti orang seperti orang munafik yang membuat yang membuat teranggung wajahnya yang menunjukkan bahwa supaya supaya orang tahu bahwa kamu itu puasa lalu si mbaknya bilang begini kalau kalau di kami sih ya kalau kita tiba-tiba salah ngomong atau tiba-tiba atau lagi datang lagi halangan ya itu kita batalin jadi kita gak bisa jadi kita gak boleh puasa gitu lalu yang terakhir saya bilang begini oke ini rendungan buat kamu walaupun ini gak walaupun kita paham tapi ini mungkin bisa membuka bisa membuka wawasan kamu sedikit nah lalu aku bilang begini kita tahu bahwa Allah itu maha pengasih dan maha penyakit pasti dalam kurangmu juga pasti dalam kurangmu juga mengatakan hal itu maha pengasih dan maha sama sama di hampir-hampir sama karena di dalam kitabku juga itu kalau mau dirang semua itu adalah kasih nah kasih itu berarti bisa terbagi macam-macam kalau kalau kamu berbahaya sama orang itu itu juga kasih kamu kamu mencintai pasanganmu itu juga kasih jadi kita jadi kasih itu adalah berasal dari Allah makanya kami mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih jadi hal itu tidak kompromi dengan dosa kita dengan dosa kita entah kamu mau entah kamu entah kamu berbuat dosa apa aja asalkan kamu kembali kepadanya kamu mau bertobat aja kamu mau bertobat pasti pasti terima dan karena kita tahu Allah itu adalah maha pengasih gak mungkin dia mengatakan bahwa kamu udah berusaha kamu gak boleh datang lagi nah gak mungkin dia mengatakan begitu sama hal dengan kita berpuasa entah kamu mau kalau di kalau di kami kalau di ajaran saya itu tidak itu tidak memandang bahwa kamu kamu tiba-tiba apa gitu kamu salah minum atau kamu gak sadar diri tiba-tiba kamu minum ya bukan berarti kamu batal enggak yang penting niat kamu itu apa dulu niat niat kamu itu adalah untuk mau bertobat ya kamu minta maaf aja atau kamu bisa bertobat lagi ya kamu kamu ucapin apa gitu biar biar apa biar kamu itu bisa puasnya nanti lagi nah tapi kalau di kalau di agama pembahakan ya gak boleh itu pasti dibatali kalau di saya enggak gitu nah lalu katanya ya haram katanya terus ya makanan-makanan haram lalu itu paling banyak gitu disini saya dengar katanya oh kamu makan begini haram itu saya bilang gitu nah mereka bilang begitu sama saya tapi karena sering-sering saya dengar saya manggil saya bilang begini kamu mengatakan haram itu menurut menurut pandangan kamu menurut pandangan saya kalau kamu mengatakan haram kalau menurut pandanganmu kalau itu saya gak terima karena apa katakan haram boleh tentu itu haram bagiku kalau kamu mau kamu mau mau mengatakan sesuatu itu haram tapi kamu harus melihat apakah itu benar apa enggak bagi dia itu bisa diterima apa enggak jangan langsung dikuratkan semua bahwa kamu itu haram gitu bahkan ini adalah haram jadi jadi seolah-olah kamu itu bisa menciptakan sesuatu yang lebih indah daripada lebih indah daripada apa yang disiptakan Allah di dunia ini makanya kamu mengatakan ini haram ini gak haram yang itu soal soal haram dan gak ya itu kita manusia aja yang mengatakan seperti itu tapi bagi Allah gak mungkin mengatakan seperti itu ya mungkin begitu aja Pak Man lanjut saya kembalikan apa yang bangkat dengan tadi memang itu hanya perbedaan pemahaman saja soal hal soal kuasa itu kan beda pahaman beda pandangan beda tidak bisa dipaksakan satu-satunya kalau pandangan mereka begitu ya hidup benar-benar begitu kalau kita punya begini ya kalau kita punya misalnya makan kita selama masak kuasa kita pulangkan saja yang paling penting itu kuasa batin kuasa kejiwaan katanya apa gak mau masak kuasa lebih bagus kuasa supaya jangan bicara kaser kuasa yang berbuat yang baik makin dari dosa jangan berbuat dosa tapi berbuat baik itu hanya perbiaran pemahaman tapi memang kalau kita ngotot-ngototan bahwa siapun yang paling benar itu memang tidak akan nyambung karena konsep dan pemahamannya sudah beda-beda sapa-sapa lain oke jadi memang kita mau ngomong lama ini sudah satu jam lebih dan saya dengan apa namanya dengan keluarga juga yang lain mungkin kita cukup sampai disini terima kasih semuanya kita baru leave lagi di lain yang waktu terima kasih untuk semua dukungan teman-teman yang lain maaf ya teman-teman kita sudah hampir satu setengah jam ini ya mungkin saya tanggapi sedikit saja ya ini sebelum statement terakhir closing statement ya oke baik ya saya mau menanggapi ada beberapa hal yang tadi saya dengarkan ya yang pertama mengenai rasul paulus kenapa banyak orang yang tidak suka dengan rasul paulus sementara cerita tentang rasul paulus mungkin ada di beberapa data-data yang mereka juga pakai kalau kita kalau kita baca kitab suci memang rasul paulus itu orang yang sangat luar biasa dalam penginjilan bahkan dia sampai ke arab ya kalau kita baca dalam galatia dan kalau juga kita baca dalam pengajaran yang dia sampaikan tentang kristus memang rasul paulus ini adalah seorang yang sangat berpengaruh berpengaruh dalam arti bahwa yang dia kabarkan itu membuahkan hasil yang sungguh luar biasa dimana-mana ya itu sama dengan konteks zaman sekarang ini kan selalu ada orang yang iri terhadap kelompok tertentu atau orang tertentu ya bisa dikatakan bahwa orang tidak suka dengan rasul paulus bisa juga karena iri bisa iri karena karyanya yang begitu besar dalam mewartakan kristus bisa iri karena beliau itu bisa menjelajahi bahkan sampai ke arab atau bisa juga ya karena rasul paulus seorang yang kalau dibandingkan dengan yang lain moral ya moralitasnya itu bisa diteladani moralitasnya itu bisa dipraktekan dalam kehidupan sosial masyarakat berbeda dengan kelompok-kelompok atau orang tertentu ya itu bisa jadi seperti itu dibandingkan dengan moral-moral yang lain rasul paulus itu kalau kita lihat dari sikap kehidupannya setelah dia bertobat itu bisa kita jadikan sebagai tokoh yang bisa kita contoh dalam segi hal moralitas ya sementara yang lain bisa saja tidak bisa dicontoh ya kecuali ditutupi ya kemudian yang saya tanggapi selanjutnya tentang persoalan mereka mempersoalkan iman kristiani contohnya saya kira mereka mempersoalkan itu ya untuk menutupi kelemahan mereka sendiri karena kalau tidak ditutupi kelemahan mereka ya kita bisa buka saja begitu saja kelihatan dengan mata telanjang ya jadi untuk menutupi itu ya salah satu caranya ya seperti itu menyampaikan argumentasi-argumentasi cacat menyampaikan berita-berita hoaks menyampaikan harapan-harapan kosong ya dengan menyebarkan video-video bohong dan hoaks yang terakhir yang saya tanggapi mengenai puasa ya dalam gereja katolik juga diatur kok di dalam katekismus gereja katolik ini untuk nanti dibaca saja oleh bapak ibu saya tidak baca semua tetapi saya hanya menunjukkan saja misalnya dalam katekismus gereja katolik 2043 atau 538 sampai 540 menjelaskan bahwa masa puasa dalam gereja katolik itu selama 40 hari merupakan wujud persatuan gereja dengan misteri Yesus yang dicobai di padang gurun dan Yesus berpuasa selama 40 hari sudah pembaptisannya jadi ada 40 hari biasa mulai dari Rabu-abu hingga Sabtu Pasca itu tidak dihitung hari Minggu kita melakukan puasa dalam gereja katolik tetapi yang membedakannya seperti yang disampaikan oleh Pak Serafin tadi yang terpenting yang dalam puasa katolik adalah dikatakan bahwa puasa atau pantang juga dapat dilakukan selama 40 hari tetapi puasa puasa hendaknya bersifat lahiriah dan sosial karena apa Nabi Yesaya mengatakan berpuasa yang ku kehendaki dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan berpuasa yang ku kehendaki yalah supaya engkau membuka belenggu-belenggu ke laliman dan melepaskan tali-tali kuk supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah dan apabila engkau melihat orang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyemunyikan diri terhadap saudaramu sendiri jadi puasa katolik bukan masalah perpindahan jam makannya bukan masalah perpindahan jam makan dari siang diubah menjadi malam atau sudah jadi sore bukan itu soalnya tapi yang lebih adalah tindakan puasa atau pantang katolik itu bersifat lahiriah it's okay juga bersifat sosial dengan memperhatikan orang-orang yang menderita nah sebenarnya juga diatur di dalam di dalam KGK soal puasa itu ya ya dikatakan begini dalam KGK yang sama tadi puasa dalam gereja katolik wajib dilaksanakan dua kali selama masa prapaska yaitu Rabu-Abu dan Jumat Suci sementara itu ya puasa lainnya itu ditentukan oleh pribadi masing-masing ya dan dikatakan begini puasa yang kita lakukan itu makan sekali kenyang sedikit ya atau makan tidak kenyang ya bisa itu adalah suatu ekspresi iman ya Bapak Ibu ya bukan dalam pengertian supaya kita dapat pahala ini beda ini Bapak Ibu ya itu beda pengertian kita bukan supaya kamu dapat pahala dan dosamu diampuni bukan itu maksudnya tapi itu sebagai ekspresi ekspresi iman kita bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan dengan kita melakukan tindakan seperti itu ya jadi kita juga yang bertanya mengenai ini ya banyak yang bertanya mengenai ini tapi kita harus mengerti bahwa kita tidak seperti pemahaman yang mereka pahami bahwa nanti kalau kamu tidak melakukan itu bahwa kamu berdosa kemudian kamu tidak dapat pahala tidak diampuni dosamu itu beda itu itu bukan begitu nah tujuan batiniah dari berkuasa katolik adalah mendekatkan diri kepada Allah secara lahiria dan jasmania dan ingat tindakan sosial tadi itu lebih ditekankan selain dekat kepada Allah dekat kepada sesama itu dari saya Orpus Pak Orpus saya tangkapi dikit boleh Rasul Paulus Pak Orpus oke lanjut ini sekaligus dengan statement terakhir oh iya ini aku sekarang statement terakhir closing statement closing statement oke ini statement terakhir dan closingnya jadi Rasul Paulus jadi gini Rasul Paulus itu kan yang tadinya jahat yang tidak bisa kita tiru perbuatannya menjadi orang baik setelah bertemu terang atau bertemu Tuhan di dalam perjalanan itu nah berbeda dengan ya siapa saya sebut big boss saya sebut big boss itu yang tadinya baik dia istri kan gender tua dan cuma satu doang dan membuka usaha dengan halal lalu bertemu yang katanya terang juga itu malah menjadi jahat jadi intinya jadi jahat gini loh dia istrinya lebih dari satu segala macam dia tau lah kisah-kisahnya nah kenapa dia dijibat paulus karena iblis itu kan gak seneng tadinya paulus itu pengikut iblis gimana ya bilangnya jahat lah jadi jahat dia jahat membunuh-bunuh orang percaya gitu dan menjadi baik gitu nah jelas iblis tidak mau berbeda dengan yang tadinya baik kalau jadi jahat gitu gitu aja statement terakhir saya oke terima kasih bang ya memang itu apa yang bang katakan itu apa nama itulah perubahan hidup perubahan spiritual seharusnya dari yang sebelumnya tidak baik menjadi baik ya begitu juga seharusnya untuk dalam hal puas dalam hal menjalankan iman dari yang sebelumnya tidak baik pelan-pelan kita diarahkan untuk mengikuti siapa yang kita iman saya selalu pakai menggunakan istilah saya selalu menggunakan istilah ATM sebenarnya itu istilah yang selalu digunakan dalam dunia bisnis tapi dalam hal iman juga saya menggunakan hal yang sama amati amati gaya kehidupan Yesus dia punya ajaran habis tiru tiru semampu kita tidak mungkin kita juga tiru sampai begitu sempurna mengikut Tuhan tidak pasti ada hal-hal dari keperbaikan Tuhan Yesus contoh Tuhan Yesus yang kita bisa tiru untuk kita hidup di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya padanya kemudian modifikasi modifikasi itu yang penting sesuai dengan kemampuan kita situasi kondisi kita yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai guru situasi kan sebagai guru sebagai pengajar sudah saya kan sebagai pengajar demikian juga dalam hal-hal pelayanan lain oke terima kasih Bang Apostolik habis itu Bang The Geass sekarang saya ke Bang Omnivora silahkan Bang terima kasih saya closing closing dari saya semoga singkat melanjutkan sedikit sharing dari Selafin tadi kalau tidak salah tentang kalau pembahasannya tentang apa sudah dibahas ya sudah ditanggapi tadi tentang puasa ya puasa sudah lengkap moga-moga saya sedikit tentang yang halal atau haram halal perbandingan halal dan haram ya dari segi haram dari segi halal saja sebenarnya kita bukan berarti yang halal itu patut untuk kita konsumsi atau terima begitu saja kita nikmati terus-menerus ya tapi kalau punya tujuan tertentu maksud tertentu yang lebih tulus lebih dalam kita bisa membatasi diri bahkan pada halal yang dia yang dianggap diterima sebagai halal kita mau membatasi diri pada halal-hal yang tertentu kita tetap mau membatasi diri itu sesuatu yang bagus juga mulia juga karena contohnya orang-orang yang membatasi diri pada hal-hal yang halal sekalipun ya misalnya ya orang-orang yang dulunya preman hidup dalam kegelapan ketika mereka menerima prinsip bahwa hal-hal yang tidak dianggap haram itu patut masih tetap patut ada yang dibatasi ditambah dibatasi lebih lebih strik atau lebih konsisten konsekuen itu hal-hal yang indah hal-hal yang luhur mampu juga dia laksanakan perubahan diri jati diri yang lebih yang lebih lengkap itu bisa tercapai asalkan bukan hanya soal berhenti pada soal aturan atau hukum itu yang saya contohkan tadi saya tidak sebutkan nama ada yang mantan preman kemudian jadi lebih baik bahkan kalau saya sebut nama juga saat ini misalnya Kak Seto juga bukan dari Kristenan tapi patut secara praktis dari segi kemanusiaan kita lihat contohnya dari sharingnya sendiri orang mengatakan dia itu orang yang sabar tapi sebelumnya sebelum dia membatasi diri secara lebih konsekuen konsisten beliau sebenarnya orang yang tidak begitu sabar-sabar amat kepada karyawannya kepada orang yang bawahannya dia cepat emosi cepat marah mungkin katakan kasarnya lebih cepat merendahkan tapi ketika beliau mau membatasi diri bahkan dari hal-hal yang tidak dianggap tidak dianggap haram dari niat yang begitu tulus lebih jauh dari berangkat jauh dari lebih jauh daripada hukum aturan maka spiritualitasnya meningkat jadi lebih sabar dan lain sebagainya dia bisa capai nikmati secara fisik juga lebih baik lebih sehat lebih kuat ya itu dari saya terima kasih mohon maaf kalau sedikit kepanjangan closing statement saya terima kasih bang uniform bang sekarang ke bang serafim bang pasolik tadi sudah ya bang serafim sekaligus closing statement bang oke ini sebagai closingnya ini untuk sebagai kita beriman katolik ya kita kita hidup di berbagai budaya di Indonesia ini kita tahu bahwa banyak budaya cukup bahasa kalau kita bertemu dengan bertemu dengan berbeda-beda macam pendapat itu itu sudah hal biasa kalau kita mau mau mungkin jauh lagi ke dulu ya para rasul juga pernah mengalami hal-hal seperti juga pasti mereka keluar dan memberitakan injil itu kepada seluruh bangsa pasti pasti mereka bertemu yaitu budaya jadi disitulah mereka bisa berharap dengan budaya budaya setempat yang itulah namanya kita penginjilan makanya kita bisa mengambil sikap dari kepada mereka ya inilah inilah saatnya kita bisa terapkan kita terapkan dengan baik dengan lembut ya makanya sama seperti kemarin saya bilang kalau kamu membaca Quranmu itu seluruh kamu membaca semua itu jadi jadi hal-hal yang kita yang kita bisa seperti itu yang pertama kita jangan sampai kita memaksa dengan atas kehendak kita oh saya paling benar jangan kita membawa kebenaran kita itu untuk merendahkan orang lain nah itu suatu hal yang yang kurang lalu yang kedua kita bisa yang yang kedua itu kita bisa bergaul nah dalam perjalanan itu marilah kita bisa memberit kita akan injil yaitu dengan apa sikap kita kita tunjukkan sikap kita waktu melihat orang lain itu seperti itu nah kita harus tunjukkan inilah iman saya nah jadi apa yang saya kerjakan kalau bagi kalau bagi saya kan saya kan saya kan seorang pekerja ya saya tunjukkan sikap saya seperti itu saya lakukan pekerjaan saya itu digantai untuk pekerja yang itu yang itu harus kita prinsipkan seperti itu saya kerja ya karena kayaknya memang diwajibkan untuk kerja soal rezeki itu yang itu bukan dari kita maka kami itu saya selalu ingat katanya apa yang dalam yang dalam yang dalam teman menyembunyinya apa beri rezeki pada hari ini yang itu artinya yang mempunyai rezeki itu bukan kita tapi yang kita cukup bekerja soal mau mau dapat apa enggak jangan pakai istilah bilang begini kalau saya mendengar kata-kata itu kadang-kadang saya sangat geli kalau mendengarnya kok kamu mengenalkan waktinya adalah uang berarti kamu uang berarti mendengar kalimat-kalimat mendengar kata-kata seperti itu karena sudah populer yang mungkin kita juga sebagai seorang memberiman mungkin kita ikut-ikutan juga tapi kalau kita kritis kalau kita lebih kritis lagi itu kayak rasanya janggal itu kayak gimana itu rasanya kayak berarti saya enggak ada Tuhan berarti masa waktu adalah uang waktu itu semua waktu yang saya kerjakan ini alam untuk uang aja oke cuma itu aja saya kembalikan ke aman korpus terima kasih bang-bang semua yang sudah bergabung yang sudah ikut dalam live malam ini semoga diskusi kita semakin menguapkan kita semakin menegukan iman-iman katolik kita maupun juga terhadap iman katolik dari saudara-saudara kita yang lain ya kalau teman-teman mau mendukung silakan cukup like dan subscribe kalau supaya supaya di bagian deskripsi itu disertakan link link channelnya korpus oke 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 siap ya 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 kalau mau di upload bisa ambil di upload ambil dari video-video saya boleh kita sama-sama ya salam selamat malam terima kasih Tuhan Yesus memberkati terima kasih untuk semuanya selamat malam semua selamat malam semua